Intro Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Unas Update bersama saya Merarius Malkia Selasa 31 Agustus 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan oleh anak-anak sekolah di bilangan DKI Jakarta Penerapan pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara bertahap sejak 30 Agustus 2021 Kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan di masa pembatasan sosial berskala besar level 3 Pemerintah menghimbau agar pihak sekolah memperlakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat Dalam rangka mencegah meluasnya angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia Untuk itu saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Marliza Anggrenis Sukmana Yang akan mewawancara beberapa pihak sekolah dasar negeri 01 Pejaten Timur Ya, terima kasih Malki saat ini saya sudah berada langsung di SD 01 pagi Pejaten Timur Jakarta Selatan Di mana aktivitas sekolah tatap muka telah dilakukan secara bertahap dan terbatas Dikarenakan pandemi COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi Aktivitas sekolah tatap muka telah dilakukan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Salah satu syarat yang harus dilakukan oleh anak-anak agar dapat mengikuti kegiatan sekolah tatap muka Tentu saja harus 12 tahun ke atas dan sudah melakukan vaksin COVID-19 Guru dan juga staff sudah seharusnya melakukan vaksin COVID-19 Baik, Bapak Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Umar Selamat pagi Pak Umar Selamat pagi Baik Bagaimana pendapat Bapak setelah dilakukannya Proses belajar-mengajar secara tatap muka ini Pak? Pendapat yang mana nih? Yang mana dulu? Pendapat tahapannya Proses belajar-mengajar secara bertahap Kalau proses belajar-mengajarnya Kan kita hanya 50% ya Jadi setiap hari itu Jadi kita dibagi menjadi tiga termin Senin Rabu dan Jumat Setiap kita ini sekolah Itu ada 33 rombongan Jadi Senin Itu kemarin kelas 1 dengan kelas 3 Besok Rabu Kelas 2 dengan kelas 5 Jumat Kelas 3 dengan kelas 6 besok Jadi kita bagi tiga tahap termin Oke Persyaratan apa saja sih Pak Agar kita dapat memasuki ruang sekolah? Yang pasti itu di depan sudah ada Protokol kesehatan yang harus Dilaksanakan pengunjung ke sekolah Atau tamu-tamu di sekolah Itu kita sudah siapkan Pertama adalah wastafel di posatpan Dan juga pengukur suhu elektrik Nah itu sudah kita siapkan Itu syarat utamanya Dan kalau Untuk siswa itu sendiri Yang di atas 12 tahun Terutama kelas 6 ya Dengan beberapa anak kelas 5 itu Itu wajib vaksin Wajib vaksin baru bisa mengikuti PT.MT Pembelajaran terbatas ya Pembelajaran tatap muka terbatas Itu nanti Saratnya salah satunya adalah vaksin Bagi yang wajib vaksin Oke Kalau untuk belajar mengajarnya sendiri nih Pak Bagaimanakah proses belajar mengajar Dengan cara tatap muka secara bertahap ini? Ya Seperti biasa saja Seperti biasa saja Cuma sekarang nih Kan Karena memang hanya 50% Berarti kita memilih Mata pelajaran yang esensial Yaitu bahasa Indonesia Matematik dan IPAL Ditambah Olahraga Dan Agama Namun olahraga Tidak melakukan praktek Mereka hanya Teori di atas Itu Ketemunya 5 minggu sekali Dengan olahraga Dengan guru olahraga Oke Baik Pak terima kasih banyak untuk informasinya Ya Sobat TV UNAS Anak-anak yang akan memulai beraktivitas kembali secara tatap muka Tentu saja harus mengetahui dan memahami protokol kesehatan yang ada Seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker Dan mengetahui cara pencegahan COVID-19 Saya Merliza Angkreni beserta kru yang bertugas kembali ke studio Baiklah pemirsa demikianlah UNAS Update sore hari ini Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Gunakan masker saat bepergian Cuci tangan secara berkala dan hindari kerumunan Serta menjaga jarak aman Saya Meranus Malkia Beserta segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati